Buat warga Bandung khususnya, dan pada umumnya yang lagi pada main ke Bandung, boleh deh kalian mampir ke wilayah Bandung Selatan, tepatnya di daerah Banjaran. Di sini ada salah satu rumah makar. Selain tempatnya strategis, menu-menunya banyak pilihan banget. Selain menu yang enak, di sini harganya sangat terjangkau. Selain tempatnya yang nyaman, pas banget nih buat anak muda nongkrong di sini, dan bawa deh keluarga kalian rame-rame ke sini, karena di sini tempatnya nyaman banget. Tepatnya di daerah Banjaran, pas lampu merah yang mau ke arah pengalengan, jaraknya kurang lebih 200 meter. Selain makanan yang enak, pokoknya kalian deh pasti ketat juga. Nah, di sini banyak banget menu pilihannya, luar biasa. Banyak makanan-makanan yang luar biasa. Nah, saya kali ini saya akan mau nanya-nanya nih, kira-kira makanannya gimana? Wah, pasti kalian penasaran kan? Nah, kita langsung aja tanya salah satu konsumen yang ada di sini teman-teman. Pak, selamat siang pak. Siang. Dengan bapak siapa nih? Pak Purnomo. Wah, luar biasa nih yang bisa makan-makan ya. Serius-seriusan nih. Nah, mantap. Nah, pingin nanya nih mas Salamuno di sini gimana sih pak? Wah, makanan di sini cukup mantap. Menunya juga bagus-bagus di sini. Oh, gitu ya? Nah, ini di sini kan kelihatannya tuh kayak pempe daging. Nah, ini yang membedakannya apa pak? Apa dirasa atau gimana pak? Iya, rasa ini ayam bangkarnya itu yang nomor lidah saya ini. Iya. Bagus cocok ini. Apu dagingnya mantap pokoknya. Oke. Apalagi sambalnya itu, waduh. Bikin selerha makannya. Wah, mantap. Oke, Pak. Terima kasih nih pak ya. Nah, kira-kira ini kan lagi makan sambal doyan banget nih yang pedas-pedas sambalnya. Kira-kira kayak gimana nih, Sakang ini nih. Ini tadi yang panas pedas. Wah, gila bayangin teman-teman. Ini makanannya luar biasa. Keluar angka ingatnya semua. Nah, saya pingin nanya langsung nih. Kira-kira sambalnya kayak gimana sih, Kang. Rasanya, Kang. Nah, tadi saya cuma nyoba sedikit aja. Iya. Ini yang sampai keluar bersucur krim. Wow, Sakang ini luar biasa nih. Aik hujanan. Iya. Kang, kira-kira Kang. Pengen tahu nih. Kan selera konsumen kan beda-beda. Ada yang pedas, ada yang tidak. Nih, kalau di sini memang ada kualitas pedas banget di sambalnya, Kang ya. Kira-kira pedasnya kayak gimana nih, Kang? Kayak apa yang seperti kayak di sambar geledek. Wah, luar biasa. Kalau secebar kayak di sambar geledek rasanya. Jadi, wah, bikin penasaran. Kebakar. Oh, kebakar ya. Luar biasa. Nah, gimana akan? Udah lama di sini masuk tuh waktu baru datang atau gimana nih? Ini baru. Baru banget ya. Pas banget di sini ada promo baru opening ya kan. Dari tanggal berapa? Tanggal 19? Eh, tanggal 9 sekarang ya. Jadi banyak promo dan banyak menemukan-menemukan. Ada dua lagi sampai. Sampai tanggal 11. Tanggal sama 11 ya, Kang ya. Kang, kira-kira nih, Kang. Buat anak muda yang dari luar kota ya, kan ingin main kebanjaran. Ini tempatnya nyaman gak sih buat yang pacaran kayak gitu kan? Ini cocok buat pacaran ada buat... Apalagi nanti beneran kita mau bulan-bulan kemarin. Wah, buka bersama kalau luar muda. Jadi pas banget untuk keluarga. Buat rame-rame juga cocok banget di sini, Kang ya. Luar biasa tempatnya, luar biasa dan makanannya enak banget, teman-teman. Ini salah satu konsumen yang baru datang. Nah, ini pula ngelahap banget. Wah, luar biasa nih, Kang nih. Nah. Jadi, Kang, pendapat Kang sendiri nih, Kang. Yang dari luar kota juga, yang lagi main ke daerah Cwedai itu pas banget ya. Kita mampir dulu ke rumah makan di sini, Kang yang di daerah Banjaran. Dan deket banget rumah-rumah makannya di perempatan yang mau arah ke pengalian enggak ya? Iya. Jadi, menurut Kang sendiri nih, jalannya sangat strategis enggak nih? Strategis, strategis, strategis. Strategis, 200 meteran kurang lebih dari 100 meter. 200 meteran dari 100 meter. Barang-barang jalan, arah-barang jalan. Oke, terima kasih Kang atas infonya, Kang. Ini pas udah makan, terima kasih sebelumnya ke bos muda nih. Pengen tanya-tanya nih, penasaran? Buat kalau saya suka semua, pastinya deh, kira-kira menunya apa aja. Dan pasti kalian semua penasaran. Kira-kira, aduh, satu porsinya berapa kan? Nah, kita langsung tanya ke bosnya langsung nih. Bos muda, Kang-raka mau tanya nih, kira-kira ini restoran ini, lokasinya dimana sih? Tepatnya jalan kanasan, Banjaran, arah ke Pangaringan. Mungkin kalau dari setepan Banjaran, mungkin 200 meter lah. 200 meter dari setepan Banjaran ke arah Pangaringan. Tepatnya sebelah kiri. Oh, berarti sepat lagi, sebanyak ya? Iya. Rumah makan, bukan? Ada pelanggan di atas. Rumah makan, kaya patar, goreng, nasi bagul, awal-awalak. Waduh, mantap, luar biasa nih. Nah, menu-nya kira-kira apa aja nih menu andalan? Pasti kan kawasan super semua penasaran kan? Untuk menu hari ini kan, saya kan hari pertama. Oh, hari pertama banget ya. Opening. Mungkin menurutnya sih masih standar biasa. Iya. Bakal, beramai, beramai-beramai goreng, dan kursus semuanya yang segitu. Wah, mantap, mantap nih. Ini pos muda sambelnya sampai pedas banget. Ini kayaknya ada resep tertentu. Jadi pas banget ya yang doyan pedas mampir ke daerah Banjaran. Ke rumah makan apa tadi tuh? Nasibaku alawa, Pak. Oh, nasibaku alawa. Nah, buat kawan subscriber semua jadi penasaran juga kan kira-kira ini satu porsinya berapa sih? Aduh, penasaran pasti yang kawan subscriber semua nih. Kalau masih masalah porsinya ini, Pak. Kaliannya rakyat lah. Pokoknya rakyat banget. Nah, jadi buat kawan-kawan semua nih, jangan khawatir pas banget disini tempatnya nyaman banget, dan sangat strategis buat kalian semua di luar kota bisa mampir deh. Karena jalannya strategis banget yang arak pengalengan di daerah tepatnya Bandung Selatan, Banjaran. Oke, terima kasih nih, pos muda. Gimana, gimana? Setelah gitu. Kebetulan hari ini tanggal 9, mungkin 9 sampai 12 masih ada promo My 2 Get 1. Wah, luar biasa nih. Buat kalian semua, boleh datang semuanya nih. Mungkin buka dari jam 11 sampai jam 9 malam. Dan harganya, pasti lihat di jam 8 malam. Ini cuma di pulang-pulang. Wah, mantap, mantap. Kalau sih kenyak, plus free, kita boleh dicat. Mantap, oke. Luar biasa. Dan nasi di baku udah sekuas tangan. Oke, terima kasih nih, pos muda, atas infonya.